Halo Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Tepawan Channel Di video kali ini Saya masak Ikan kembung kumbu Bali Yang rasanya mantap Oke langsung saja Ikuti saya cara masaknya yuk Pertama siapkan dulu bahannya Ini saya pakai ikan kembung Tiga ya saya potong jadi dua Lalu cuci bersih Selanjutnya akan saya marinasi Dengan satu buah Jeruk mipis saya ambil airnya ya Selanjutnya Saya tambahkan dengan Satu sendok teh garam Juga saya tambahkan Satu sendok teh kaldu bubuk Supaya lebih sedap Ini rasanya Juga saya tambahkan dengan Kunyit bubuk kurang lebih Seperempat sendok teh Dan juga Saya tambahkan satu sendok teh Ketumbar bubuk Lalu balur ke ikannya Sampai tercampur rata semuanya ya Lalu akan saya marinasi Kurang lebih minimal 30 menit Supaya bumbunya ini meresap ke ikannya terlebih dahulu ya Baru setelah dimarinasi akan saya goreng Oke sambil menunggu dimarinasi Kita siapkan bahan lainnya ya Disini untuk bumbu halusnya Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting, dan cabai rawit Sesuai selera ya Dan dua buah tomat Untuk proses detailnya akan saya tulis ulang di deskripsi Aromatiknya ada jahe, daun jeruk, dan serai Untuk seasoning Ada gula, garam, kaldu Atau penyedap jika suka Dan akan saya tambahkan dengan sedikit kecap manis ya teman-teman Untuk bumbu halusnya ini akan saya blender terlebih dahulu Dengan menggunakan sedikit air ya Oke sekarang mari kita mulai masak Pertama saya akan goreng ikannya ya Panaskan minyak goreng Lalu goreng ikan hingga matang ya teman-teman Ikannya yang dimarinasi tadi tidak perlu dibilas ya Jadi setelah dimarinasi langsung digoreng Tips dari saya untuk menggoreng ikan ya Supaya tidak meletup-meletup Tambahkan tepung terigu ya teman-teman Jadi menggoreng ikannya nanti aman Dia tidak akan meletup-letup Oke setelah ikannya matang Lalu angkat dan tiriskan ya Kita akan membuat bumbu balinya Untuk membuat bumbu balinya Disini saya pakai pan yang bekas menggoreng ikan Tadi ya teman-teman Lalu tuang bumbu yang sudah di blender Masak hingga kandungan kadar airnya itu menyusup Selanjutnya setelah airnya menyusup Ini akan saya tambahkan dengan minyak goreng ya teman-teman Saya pakai kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng Aduk sampai tercampur rata kembali Lalu ini akan saya tambahkan dengan aromatik Yaitu serai yang sudah dikeprek ya Jai dan daun jeruk Lalu masak kembali Hingga dia airnya benar-benar menyusup ya Dan harung Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan air Kurang lebih 200 ml ya teman-teman Lalu aduk sebentar dan langsung tambahkan seasoning Garam, gula, dan kaldu Jika suka tambahkan penyedap ya Aduk kembali Lalu tambahkan dengan kecap manis Untuk kecap manis dan seasoningnya sesuai selera teman-teman ya Jangan lupa setelah diaduk diicip ya teman-teman Jika rasanya sudah oke Selanjutnya masukkan ikan yang sudah digoreng Lalu masak kembali Hingga bumbunya ini meresap ke ikan Dan kadar airnya berkurang Minyaknya juga terpisah dari bumbunya ya Itu tandanya bumbunya itu sudah tanah Nah teman-teman ini Bumbunya sudah tanah ya Minyaknya sudah terpisah dari bumbunya Dan ikan kembung bumbu bali siap disajikan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba